Namun, Aditya adalah satu-satunya yang tidak terlihat. Agar adil, aku akan membiarkan kalian memilih satu untukku, kata Alexa kepada kru produksi. Seorang pengawas skrip muda yang berdiri paling dekat dengan Alexa, mengantisipasi pertunjukan yang bagus, segera maju dan secara acak mengeluarkan selembar kertas yang sudah diremas. Dia kemudian membukanya dan menunjukkannya kepada semua orang. Adegan 47, beri aku detail adegan ke-47, Nicholas menginstruksikan. Kru produksi segera menyerahkan detail untuk adegan ke-47 dan memutar rekaman versi Yunita. Adegan ke-47 adalah saat pemeran utama wanita pertama kali mengetahui bahwa dia hamil. Di layar, Yunita meringkuk di sofa sambil berbicara omong kosong dengan manajernya. Yang paling menonjol dari semuanya, ekspresinya adalah campuran kompleks antara senang dan sedih, disertai dengan rasa jijik dan ejekan terhadap takdir yang telah diberikan padanya. Sejujurnya, itu tidak terlalu spektakuler. Dia hanya mengikuti apa yang ada di naskah. Tapi, mata Yunita terasa seperti bisa berbicara. Dia berhasil menggambarkan rasa ejekan diri pemeran utama wanita dengan lancar. Adegan ini sangat sulit. Alexa benar-benar tidak beruntung. Jika itu adalah adegan di awal di mana pemeran utama wanita merayu, atau mungkin adegan setelah dia melahirkan dan menelantarkan anak itu, itu akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Namun, dari semua adegan yang bisa dia pilih, dia berakhir dengan adegan yang relatif sulit di tengah. Yang terburuk, setelah melihat penampilan Yunita, bukankah Alexa hanya terlihat seperti lelucon jika dibandingkan? Alexa, jika kamu punya masalah dengan itu. Tidak masalah. Alexa langsung memotong asisten direktur Herlambang. Dia bahkan mengulangi dirinya sendiri. Saya tidak punya masalah. Saya bisa melakukannya. Semua orang memandangnya dengan ragu, namun dia berkata dengan sikap yang sama sekali tidak terpengaruh bahwa dia bisa melakukannya. Pengawas naskah, serahkan naskahnya ke Alexa. Tidak perlu, jawab Alexa. Bahkan Yunita tidak dapat mengingat semua baris pemeran utama wanita. Baiklah, kosongkan set. Mari kita mulai dari adegan di mana pemeran utama wanita kembali dari rumah sakit. Mereka yang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus menyilangkan tangan dan mundur beberapa langkah. Wajah mereka mengandung senyum bingung. Mereka tidak sabar untuk melihat Alexa mempermalukan dirinya sendiri. Seorang model yang berjalan di landasan seringkali mengenakan pakaian yang indah dan memberikan pengalaman visual yang menyenangkan bagi semua orang. Mengapa dia memutuskan untuk datang ke sini dan menguji kesabaran semua orang? Natalie juga berdiri di antara kerumunan. Dia juga penasaran apakah Alexa benar-benar bisa berakting. Dia tidak hanya ingin tahu. Dia bahkan mengeluarkan ponselnya untuk merekamnya. Di dalam studio, Alexa adalah satu-satunya yang tetap tenang sepanjang waktu. Sebuah pintu berdiri di antara dia dan audiens yang menunggunya. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang telah dia persiapkan. Aku pasti gila datang ke sini untuk menonton aksi model. Set.ini pacar Tuan Kenzie. Sebentar, coba tahan tawamu. Tawamu selalu yang paling dibesar-besarkan. Puff, jadi bagaimana jika dia pacarnya? Jika dia tidak bisa berakting, aku menolak untuk percaya dia punya bakat. Di belakang kerumunan, dua pria jangkung muncul tanpa ada yang memperhatikan. Kenzie tidak mungkin melewatkan adegan penting seperti itu. Dia tidak memberi tahu siapapun tentang kedatangannya dan berdiri di belakang bersama Gilang. Saat suara klepperboard bergema di seluruh studio, pintu tiba-tiba terbuka. Itu benar, itu tidak didorong terbuka atau hanya dibuka. Alexa telah menggunakan tubuhnya untuk membuka pintu. Dia tidak melakukannya dengan terlalu banyak kekuatan. Tetapi semua orang memperhatikan tubuhnya yang tak bernyawa tersandung ke dalam ruangan. Saat dia masuk dengan langkah kakinya yang terhuyung-huyung, laporan di tangannya jatuh ke tanah. Jelas tertulis di bagian depan adalah kata, hamil. Alexa bersandar di meja tanpa sepatah katapun. Dadanya hanya naik dan turun saat dia menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia kehilangan kendali dan berlutut di lantai. Meremas laporan itu menjadi bola dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Dia kemudian bersandar ke dinding untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia mulai melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Dia mulai melompat. Sepertinya dia ingin membunuh anak itu. Semua orang di studio merasakan kegugupan saat mereka mengawasinya. Sepertinya dia benar-benar memiliki anak di perutnya, dan mereka khawatir dia akan mengalami keguguran. Dia tidak hanya melompat di tanah yang kokoh, dia bahkan berlari ke sofa dan mulai melompat ke atas sofa. Tapi karena kehilangan pijakan, dia tiba-tiba terjatuh dan hampir membenturkan dirinya ke sudut meja kopi. Pada saat ini, wanita yang sangat ingin membunuh anak itu beberapa saat yang lalu, sekarang tanpa sadar melindungi perutnya. Dia adalah seorang aktris, tetapi dia juga seorang ibu, dia memiliki insting alaminya. Jadi setelah berjuang di lantai selama beberapa detik, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi detasemen dan jijik. Dia kemudian mengambil ponselnya dari atas meja kopi dan menelpon manajernya, Halo, aku hamil. Begitu selesai, Alexa kembali ke dirinya yang biasa tenang. Dia merapikan pakaiannya dan memakai kembali sepatunya. Tapi, siapa yang menjelaskan kepada semua orang apa yang baru saja mereka saksikan? Udara di studio tiba-tiba terasa tipis sementara semua orang tetap diam secara tidak normal. Mata mereka terbelalak tak percaya. Bisakah seseorang mencubitku? Apakah itu bagian dari naskah? Seorang anggota staff tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Atau apakah saya hanya membayangkan sesuatu? Apakah Alexa benar-benar tidak berakting sebelumnya? Seseorang bertanya. Tidak mungkin, dengan level akting seperti ini, tidak mungkin. Apakah karena kita tidak memiliki harapan sehingga kita terkesan secara mengejutkan? Setelah beberapa bisikan teredam, studio sekali lagi kembali hening. Sesekali seseorang akan berdehem untuk mencoba memecahkan kesunyian yang canggung. Sesaat kemudian, Direktur Nikolas berdiri dan memuji penampilan Alexa. Selanjutnya, semua orang tidak bisa tidak memberikan kata-kata pujian mereka. Apakah kamu benar-benar tidak berlatih sebelumnya? Bahkan asisten Direktur yang meragukan Alexa membuka matanya lebar-lebar karena terkejut saat dia menanyainya. Tidak pernah. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu berhasil melakukan ini? Asisten Direktur tertegun melampaui keyakinan. Alexa bukan hanya seorang model, tetapi dia tidak pernah belajar akting. Bagaimana dia bisa bertindak sebaik ini pada percobaan pertamanya? Sulit untuk tidak menunjukkan bahwa Alexa dan Yunita masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Tapi, Alexa tampaknya lebih fokus pada detail yang lebih halus daripada Yunita dan menemukan cara untuk menggambarkan karakter dengan cara yang lebih cocok. Sebagai seorang pemula, dia berhasil masuk dan keluar dari karakter secepat membalik tombol. Ada aktor yang menghabiskan empat tahun di sekolah akting hanya untuk menemukan ekspresi mereka kaku dan dialog mereka terdengar seperti resital. Penampilannya membuat para aktor ini sangat malu. Alexa menundukkan kepalanya dan tersenyum sebelum menjawab, Saya tidak punya metode khusus. Pada saat itu, saya hanya menjadi dia. Setelah berbicara, Alexa mendekati kerumunan, dia melihat Kenzie berdiri di belakang. Itu asisten sutradara dan yang lainnya masih dalam keadaan shock. Pada saat ini, Nicholas meletakkan barang-barang di tangannya dan mendekati Kenzie untuk berjabat tangan. Saya berani mengatakan, akting adalah harta sejati yang telah kamu temukan dari Alexa. Saya yakin pencapaiannya dalam akting akan lebih baik daripada di panggung. Kenzie mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Nicholas dan menatap Alexa saat dia menunjukkan senyum percaya diri. Sepertinya dia mencoba mengatakan bahwa wajar bagi Alexa untuk berakting dengan baik. Lagi pula, istri siapa dia? Kenyataannya, Kenzie tidak kalah terkejutnya dengan orang lain. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melihat akting Alexa. Dia sudah terbiasa melihat Alexa di landasan dan kepercayaan diri serta kemudahannya di atas panggung, tapi kali Alexa. Matanya tidak hanya bersinar, itu juga mengandung api yang membarah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.